Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel TV Otomotif TV Otomotif kali ini akan membahas inti fitur baru Toyota Avanza 2019 Toyota Avanza 2019 disebut diluncurkan bulan ini untuk menandingi Mitsubishi Expander yang telah menggairahkan pasar low MPV dalam negeri sejak kehadirannya pada akhir 2017 Dari foto-foto yang beredar di media sosial, terungkap Avanza 2019 menggunakan beberapa fitur baru Nah, sebelum kita ke topik utama Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat mengetahui informasi terbaru dari kita Guys, dari sejumlah gambar terungkap Avanza model baru tersedia tipe I, G, 1,5G, dan tipe 1,3V, serta 1,5V Dalam foto-foto yang tersebar jelas, Avanza dan Veloz baru menggunakan lampu LED, bumper depan, dan belakang baru Namun, ubahan disebut-sebut tak sampai bagian platformnya Bahkan masih mengandalkan penggerak roda belakang yang menjadi senjata mematikan Toyota di segmen low MPV di Indonesia Untuk diketahui, MPV murah yang menggunakan penggerak roda belakang diisi Avanza dan Xenia 15 tahun kemudian, muncul Wuling Convero yang mengandalkan penggerak serupa Terlepas dari itu, ubahan lain pada Avanza dan Veloz model baru patut di Sima Avanza 2019 Official mengugas sejumlah fitur pada Avanza 2019 dan Veloz 2019 Mulai dari aset digital tersedia dari tipe I, ini menggantikan model lama dengan knop Selain itu, pada Avanza terbaru menyuguhkan head unit yang memiliki dimensi 6 inci Dan kelebihannya bisa memroring ponsel pintar Sementara untuk tipe 1,5 Veloz memiliki monitoring yang terpasang di blower menempel di bodi pendingin ruangan bagian tengah Akun Instagram Avanza tersebut juga menjelaskan tipe Veloz memiliki filter tambahan Yaitu tombol engine start atau stop dan recatable outer mirror atau sepion luar bisa dilipat dengan menekan tombol di dekat pengemudi Salah satu tenaga penjual dealer Toyota di kawasan Jakarta Pusat mengatakan Avanza terbaru varian G dan Veloz tidak lagi menggunakan model kunci colok Buat menyalakan mesin cukup pencet tombol start dan tersedia fitur careless Toyota dikabarkan telah melakukan distribusi Avanza dan Veloz 2019 ke seluruh dealer resminya di Indonesia Kedatangan model barunya praktis membuat stok Avanza 2018 menipis dan harga per unitnya dipangkas sampai 30 juta Kelangkaan Avanza model lama juga terasa di dealer Toyota di Jakarta Timur Menurut salah satu tenaga penjual, Avanza yang tersisa bisa dihitung jari dan konsumen yang mau mendapat diskon 30 juta Guys, demikian informasi dari kita mengenai fitur baru Toyota Avanza 2019 Semoga informasi kita kali ini bermanfaat ya guys Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Jangan lupa untuk selalu subscribe dan aktifkan tombol loncengnya See you on the next video 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 See you on the next video